Gua pro, pas lo nomor 1. Emang kenapa? Dan ini merupakan panggita. Angkanya baik-baik saja, tapi atas tidak saya harap mengerti dan fasa menginginkan suatu perubahan perolahan ekonomi. Ya, kalimat-kalimat kayak gitu itu sudah sering banget. Gua denger hampir setiap hari, menuju di tanggal 17 April, dimana nanti kita akan ada pesta rakyat pemilihan umum. Banyak banget kalimat-kalimat minor. Gua pro dengan pas lo nomor 1, gua pro pas lo nomor 2, pas lo nomor 1 jelek, pas lo nomor 2 jelek. Yang jadi concern gua adalah, bagaimana dengan Goal Food? Selamat datang di Triangulat Arrangement. Kali ini kita akan masuk ke segmen SKSD, Saat Kami Seorang Diri. Gua adot, gua gak akan ditemenin sama Echa, gua gak akan ditemenin sama Mas Baik. Gua kan ngomongin sendiri. Masalah yang akan kita bahas kali ini adalah tentang 2 hal. Pertama adalah Goal Food, yang kedua adalah tentang fanatisme yang lumayan sedikit, agak berlebihan ya. Buat gua udah agak sedikit berlebihan. Pertama kita bahas mengenai Goal Food. Kauan-kauan milenial ini terancam akan melakukan Goal Food. Oke, sedikit respect. Sebelumnya kami juga udah pernah ngebuat versi tentang Goal Food. Apakah Goal Food itu bijak atau enggak? Kalian bisa cek videonya di atas. Yang jadi permasalahan adalah, 2014 kemarin, tercatat dari salah satu media yang kulihat ya, hasil survei itu sekitar 30% Goal Food di pemilu 2014. Nah, itu angka yang cukup lumayan, ya. Kita cuma ada 70%, yang seharusnya 30% ini bisa memberikan impact gede untuk negara. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai kayak gitu? Kenapa orang-orang sampai ngomilih? Even gua sendiri juga, jujur aja, gua juga enggak. Gua enggak nyoblos di 2014. Apesan apa? Beberapa alasan kenapa orang-orang ini melakukan Goal Food adalah yang pertama, mereka tidak tahu visi dan misi dari paslon. Ini sebenarnya hal yang basic banget. Kalau misalnya kita mau memilu, ya ketika kita udah punya KTP, harusnya kita udah punya tanggung jawab untuk melihat, oh ini paslon ini cocok kalau mencalonkan diri jadi seorang presiden. Visi dan misinya dia apa? Jadi kita sedikit lebih proaktif di bagian situ. Oke, itu satu hal. Dan yang kedua adalah kita melakukan Goal Food karena tidak peduli. Enggak ada impact-nya sama sekali buat kita. Salah satu faktor kenapa gua Goal Food di 2014 adalah gua tidak peduli. Ketika gua memilih paslon A atau paslon B, apakah itu akan mengubah hidup gua atau tidak? Gua akan berpikir itu enggak akan mengubah hidup gua. Gua akan tetap mencari makan setiap hari, gua akan tetap bekerja 24 jam, ya gua akan tetap bekerja keras setiap harinya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan makro yang berubah. Seperti yang Eja bilang, gua tidak terlalu memikirkan seperti itu. Karena ya you know lah, di tahun 2014 gua mungkin bisa dibilang orangnya masih agak sedikit labir. Alasan ketiga, kenapa orang-orang itu tidak memilih atau menjadi golongan putih atau Goal Food adalah tidak diberikan akses oleh pemerintah itu sendiri. Kenapa gua bilang seperti itu? Salah satu teman gua, udah layak untuk nyoblos. Dia sudah layak untuk nyoblos. Tapi, dia tidak mendapatkan administrasi yang baik. Dia tidak didata ketika datang untuk mengurus. Dia tidak dipersulit dengan beberapa hal administrasi. Maksudnya adalah seperti ini. I appreciate that our government has already been doing a lot of stuff to the people. Tapi, ada beberapa hal yang sebenarnya masih kurang dilakukan dengan baik di jenis bawahnya. Masih buruk amat lah tentang, yaudahlah lu gak usah enggal. Kalau misalnya lu gak mau ngurus yang ini, ya lu gak bisa milih gitu loh. Gak ada sedikit proaktifitas. Asalnya gini deh, ketika gua nelfon ke CS aja, ke customer service. Customer service itu udah setengah mati loh, bantu ibu gua gitu. Itu adalah alasan ketiga kenapa orang melakukan golput. Dari tiga pemasalan golput ini, yang lu udah ngebahas ya. Kenapa gua juga bahas di sini. Gua tuh cuma pengen ngasih tahu gambaran jelasnya aja dari video yang sebelumnya kita buat. Tarangan gua sih, kalian nonton dulu videonya. Nanti baru kalian nonton ini. Tapi tuh cuma ingin info-in ke kalian bahwa, Eeeh, janganlah golput. Walaupun memang golput itu adalah pilihan. Tapi itu bukan pilihan yang sangat bijak. Kita udah jelasin apa yang terjadi ketika orang melakukan golput. Baik di Inggris, di Amerika. Golput itu selalu berakhir pada hasil yang tidak rasional. Tidak ada sesuatu yang baik datang dari golput. Ketika kalian sudah ingin melakukan golput, Gua gak bilang itu ada yang salah di kalian. Berarti itu ada yang salah di kondisi atau proses yang ada di sekitar kalian. Ketika kampanye ini berjalan. Gua sangat bersyukur ya, Akhirnya kampanye ini sudah terselesaikan. Udah seneng, sangat-sangat seneng banget. Udah gak ada lagi, gotok-gotokan. Sangat sini, sangat sini, sangat sini. Ada seorang temen gua. Temen gua itu sangat-sangat sebel banget. Dan dia akhirnya stay tutup. Jadi gua buat gara-gara apa? Gara-gara dia sering melihat pendukung pas lo satu atau pas lo dua berperang di Facebook, di social media. Baik itu Facebook, Twitter, atau di Instagram. Perang yang sebenarnya sangat-sangat perang gara-gara poster di Sobek. Oke. Even Jokowi poster di Sobek sendiri aja dia juga bodo amat ya. It's just a poster ya. Kalau misalnya gua, terus gua di Sobek. Ya gua gak akan marah. Kenapa? Ya. Just a poster. Itu cuma media publikasi. Bukan wajah lu yang sebenarnya gitu. Siapapun bisa melakukan hal itu. Temen gua lebih spesifik ke gimana cara penyampaian aspirasi masing-masing. Cara mereka mendukung masing-masing pas lo. Itu sangat terhadap panatik. Dan akhirnya, dia kekeh. Oke. Gua bodo amat. Gua golput. Tahun ini, gua gak peduli. Terlalu banyak drama. Drama di mana-mana. Ini pemilu. Gua bukan nonton Korea. Gua bukan nonton sinetron. Gua sangat fed up dengan ini. Itulah gak ada kepalanya dia. Jangan juga salahkan mereka. Kenapa mereka melakukan golput. Mereka melakukan golput karena mereka enak. Mereka sebel. Tidaknya banyak hal-hal yang tidak wajar ketika pemilu ini terjadi. Even gua sendiri aja, gua juga udah mulai enak. Sekali lagi, kalian tidak perlu melakukan golput. Sebisa mungkinkan golput. Gimana caranya agar tidak golput? Pertama, kenali paslon masing-masing. Ini waktu kalian tinggal sedikit nih. Dikit pengen. Ya, kenali paslon kalian masing-masing. Mulai dari dan sekarang kalian cari tahu nih. Paslon satu, itu pro-nya apa. Paslon dua, itu bagusnya apa. Itu adalah PRK. Kedua, hindari sikap-sikap panatik yang tidak diperlukan. Apabila kalian ingin menunjukkan bahwa kalian mendukung paslon kalian. Dan yang ketiga. Ini balik lagi ke beberapa kalimat yang gua denger-dengar. Dan balik lagi ke iman kalian. Dan kalau ke iman kalian juga, ya kalian pasti bisa berilah. Siapa paslon yang akan jadi gacauan kalian. Jadi, saran gue, jangan golput. Ya, hindari golput. Dan hindari sikap panatik yang gua lakukan di awal tadi. Itu sama-sama tidak baik. Sian, teman-temannya. Gak mau kan? Musuhan cuma gara-gara perbedaan pendapat, perbedaan capres. Banyak yang gua temukan gitu. Tadinya temenan baik, tiba-tiba gara-gara-gara. Pemilu ini, mereka jadi musuhan. Sindir-sindiran, berantem di sosial media. Gue gak pernah liat sampe berantem beberapa bulan ya. Tapi maksudnya gua berantem tuh sampe nyir-nyiran di sosial media. Oke, dari gua itu aja. Terima kasih ya, guys. Nomen nonton. Sampai jumpa di SKSD selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!